Intro Hai guys, welcome back to my channel Halo, jadi di video kali ini Kamu ingin mengenai segmen DIY with Jessica Di video kali ini aku pengen bikin jurnal Aku sering post ini di story aku beberapa kali Dan kalian tuh pada minta tutorialnya Jadi kali ini aku bakal bikin video Buat jurnal bulanan bersama aku Sebelum lagi ke videonya, jangan lupa tombol like, comment, share, subscribe ke channel ini Dan langsung kita ke videonya Buat bukunya, aku pake yang binder kayak gini Yang ada 6 ring Soalnya aku belum pede kalo misalnya di buku yang gak bisa dicopot pasang Nih, ini halaman jurnal aku Oke Ini kertasnya aku pake Kalo misalnya kalian liat ini tuh kayak ada dots-dotsnya gitu Cuman bukan garis Bukan garis kotak-kotak dan juga bukan garis yang buat nulis kayak di sekolah gitu Nah ini pertama-tama biar nulisnya lurus Terus aku mau pake penggaris supaya jadi panduan gitu Aku bikin garis lalu aku tulisin nama bulannya Oh iya disini aku juga pake bahan-bahan dan Spidol yang sangat minimal Maksudnya sedikit banget Jadi buat ditiru ini gampang banget Aku jamin Ini aku cuma pake beberapa warna Terus ini aku latihan dulu guys Karena lagi-lagi aku merasa belum pede Ini juga bikinnya gampang banget guys Cuman tinggal bikin huruf kapital di belakang Habis itu tinggal bikin huruf sambung di depannya Nah habis itu biar lebih bagus Aku kasih sedikit gradasi Ini di atasnya aku tulis welcome August Aku pilih bahasa Inggris karena Hurufnya lebih sedikit ya dibanding bahasa Indonesia August sama Agustus Nah Untuk lembar belakangnya Ini aku mau bikin kalender bulanannya gitu Aku gak tau kenapa dari SMK Aku suka banget bikin kalender bulanan kayak gini Entah mengapa ya Oh iya ini ya Ini gampang banget kalian tiru ya Jadi kalian tinggal ambil kertas warna hitam Atau apapun aja Habis itu ditulisin font yang beda-beda Nah ini aku tulisin font kayak gini-gini Gak harus beda-beda banget Nah habis itu kalo misalnya ini salah Bisa diulang lagi Tenang aja Ini makanya gampang banget nih Cocok banget untuk Ditiru ya Ini aku juga liat dari Salah satu youtuber jurnal dari luar negeri Nanti aku bakal taruh linknya di description box di bawah Habis itu kita singkirin dulu Dipotong-potong aja Ini kayak huruf-huruf dari majalah-majalah jaman dulu gitu loh konsepnya Nah aku tambahin tahunnya juga Terus ini aku tuh pake kalender di handphone sebagai panduan Jadi aku juga suka taruh hari minggu di paling kiri Gak kayak kalender Indonesia ya Kalo kalender di Indonesia kan Minggunya di paling kanan Nah Terus ini aku kasih panduan gitu Kalo misalnya aku buatnya tuh 6 kotak kali 6 kotak Itu menurut aku pas banget Cuman sebenernya Lebih 1 kotak guys Jadi aku Melebihin 1 kotaknya itu Buat aku tulisin notes aja Walaupun sebenernya aku hampir gak pernah isi ya Bukan hampir gak pernah Tapi gak pernah Nah ini tinggal di stabilin aja nih Yang paling atasnya 6 kotak Entah liat ya aku agak-agak salah-salah dikit gak apa-apa Ini akhirnya aku kasih pertanda-tanda gitu Semuanya pake pensel supaya gampang Karena Aku mencoba tidak pake tanda Tapi ternyata tidak bisa ya guys ya Terus ini sorry banget Karena aku rekamnya sendiri Di kamar tengah malam Tanggal 1 Agustus malam-malam Jadinya tuh kayak gini Nah menurut aku kalo misalnya Kita bikin kalender-kalender gini Itu mempermudah banget Kita tuh inget-inget kayak misalnya Pasti tanggal segini tuh ada apa Blah-blah-blah-blah Dan aku suka juga misalnya kayak Aku abis jogging Atau abis main badminton Aku tulis juga gambar-gambar situ Biar agak gak kosong Kalo misalnya aku mau collab sama siapa Aku tulisin Collab with Blah-blah-blah-blah Abis itu kalo misalnya aku kemarin-kemarin ke Singapura Aku gambarin benderanya Tapi bisa juga nanti aku gambarin landmark negaranya Itu juga lucu Nah ini udah semua ya Sekarang aku tulisin nama-nama harinya Mulai dari hari Minggu Senin Selasa Reb Kamis Jumat Sabtu Nah ini fontnya sebenernya bebas Kalo misalnya kalian gak bisa yang huruf sambung gini Pake tulisan kalian aja tuh Menurut aku juga udah oke gitu Ini sorry banget Lagi-lagi ngeblur ya Aku gak tau kenapa nih Dia kayak fokusnya ke tangan aku Yang sangat-sangat Lucky Nah abis itu Di hari-hari Minggu Aku tuh suka tulisin Tanggalnya pake bau per merah Biar kayak kalender-kalender asli itu kan Nah untuk selanjutnya ini aku tulisin Tanggal-tanggal biasa aja Menurut aku ya Bikinnya tuh Agak-agak stress relief gitu sih Soalnya Aku jadi lupa permasalahan duniawi seketika Tapi ini aku ngeliat ngeblur-ngeblur gini Ini stress juga ya guys Nah tuh kalian liat gak sih Di tengah-tengah aku tulis notes Nah ini hurufnya tinggal disusun-susun aja Aku saranin untuk susun dulu Sebelum ditempel Karena Feeling kita bisa banget salah Nanti-nanti kalian bakal liat nih Yang aku salah Nyusun-nyusunnya Tapi untung aku belum tempel Gila tangan aku berduat banget ya Nah ini aku pake pinset Aku lebih suka pake pinset sih Cuman pake tangan juga bisa banget Aku kayak gaya-gayaan aja Biar kayak orang-orang bikin jurnal gitu Pake pinset Tapi ternyata emang lebih enak gitu Nah ini tinggal tempel-tempelin aja nih Kalau misalnya kalian salah Hurufnya Yaudah tinggal ganti aja Gampang banget ini Terus itu aku kesel banget guys Ini Apa ya Kurangnya pake kertas Itu bisa lecek Tadi pas aku ngapus-ngapus Garis pembantunya tuh putus Terus ini aku pake Washi tape Yang satu warna aja Warna abu-abu Jadi ini kita temanya Gray and black And nanti ada satu warna lagi di belakang Nah ini kayak gini juga Udah jadinya bagus banget kan Simple Gampang ditiru Dan sangat bagus Kalau misalnya kalian liat Sebenernya kotaknya gak serata itu Cuman Gapapa ya Tidak bakal ada yang sadar ya guys Nah Ini Di tanggal 20 bulan Agustus Aku gambar sesuatnya spesial Udah tau belum ini apa? Udah tau belum? Yap Ini kue ulang tahun Karena aku ulang tahun bulan ini Jadi aku tandain aja My birthday Kalau misalnya ada Seseorang yang ulang tahun lagi Aku juga suka tandain Kayak misalnya My mom's birthday Siapa lagi Blah 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 Aku tuh suka Kalau misalnya udah selesai Aku kayak liat-liat gitu Cuman di video kali ini Aku cepetin aja ya Liatnya ya Kalau misalnya off camera Aku ngeliatnya tuh Lebih lama daripada aku bikinnya Nah selanjutnya Ini adalah kolom yang sangat membantu Keproduktivitasan kita Yaitu habit tracker Aku gak tau ya Tapi Menurut aku beda loh Pas aku ngisi ini Sama enggak Kayak Kalau misalnya aku gak isi ini Kadang-kadang Kayak Oh yaudah Yaudah gitu Yaudah Aku lakuin yaudah Tapi Kalau misalnya aku bikin Kolom habit tracker ini Ketika aku tidak isi Kayak Di akhir hari ketika aku Ngisi nih Ini udah apa aja ya Yang aku udah lakuin hari ini Misalnya aku belum olahraga Aduh Besok harus olahraga nih Biar gak bolong gitu Aku gak rasa ada Perasaan seperti itu Nah ini aku coba susun Tapi untung belum aku tempel Dan dia gak pas Jadi bisa tinggal digeser aja Tuh gampang banget kan guys Ini aku rekomen banget nih Yang tulis-tulis di kertas hitam Terus kalian potong-potong Kalau misalnya gak ada Bol pen putih dan kertas hitam Bisa pakai kertas warna Apapun ya Kadang-kadang kan ada banyak juga tuh Kertas bekas-bekas yang warna-warni Aku kadang juga suka tuh Ngejurnal pakai kertas-kertas yang kayak Bekas dari paket Bekas dari bungkusan apa Itu juga lucu Ini mohon maaf banget ya Lagi-lagi ngeblur banget Tuh jadinya kayak gini Nah ini sekarang aku tulisin Apa-apa aja yang mau aku tulis Di habit tracker aku Yang pertama itu pasti Bible ya Karena itu adalah Panduan hidup kita Kalau misalnya Bukan Bible bisa Kitab-kitab suci Di agama kalian masing-masing Misalnya Al-Quran Dan lain-lain sebagainya Tapi situ Ini aku isi Exercise Read book Karena itu Wajib banget Sebenernya ada tiap bulan Abis itu aku Aduh Wake up early Karena aku orangnya Jarang banget bangun pagi Abis itu Collagen plus fish oil Sebenernya aku Orangnya udah Sering banget Minum collagen setiap hari Cuma aku sering lupanya Di fish oil Jadi aku tulisin tuh Fish oil Aku gambar Fishnya pakai ikan Mana biru Lupa misalnya kalian Tidak bisa baca ya Karena aku juga agak-agak Ngeblur Lihatnya ini Abis itu Shopping Karena aku orangnya Sangat online shopping Edik Bener-bener Kecanduan Cuma gara-gara ini Aku jadi kayak Ngeliat nih Gila Masa gue Udah seminggu full ini Belanja terus Yang bener acah Nah jadi Aku kayak bikin ini Untuk membantu aku Mengurangi kehilafan aku Abis itu meditasi Walaupun Jujur aku Jarang banget meditasi Tapi aku mencoba untuk Suka sama meditasi Karena Efeknya tuh bagus banget Nah abis itu lotion Karena aku orangnya jarang Aku males pake lotion sebenernya Cuman Lotionku banyak banget Jadi aku tulis disini Abis itu jurnal Karena kadang-kadang Ya Walaupun aku sudah bikin jurnal Seniat ini Setiap bulan Kadang aku juga Masih mager isinya Jadi aku isi aja Biar Menjadi penyemangat aku Untuk mengisi jurnal Nah abis itu nih Ada yang weekly Rutin Ini ada clean room Walaupun gak setiap minggu Aku bersihin ruangan Bisa dua minggu sekali Bisa sebulan sekali Abis itu di church Ini sebenernya Bukan rutin sih Ini kewajiban ya Cuma aku tulis aja disini Biar kayak Kalau misalnya aku Rajin kan Berarti full nih Tapi harus sih Harus full ya Abis itu ada kaktus Sama ada aquarium Ini juga mestinya Seminggu sekali Disiram dan diganti airnya Jadi aku tulis disitu Selanjutnya Ini ada kolom yang Baru dua bulan ini Aku tambahin Yaitu Gratitude Nah ini aku tulis Sama di Kertas suara hitam Cuma aku tulisnya Biar beda Aku tulis aja Huruf persambung ini Abis itu Aku potong-potong Sesuai dengan sisinya Kayak gitu Jadi kayak ibaratkan Ini stiker Stiker yang kita Kita beli gitu Cuma kayak ini Stiker handmade Gampang banget kan guys Nah ini Sama juga Kalau misalnya gagal Ya bisa diganti Nah Menurut aku Kolom gratitude ini tuh Membantu banget Untuk aku Mensyukuri hal-hal Kecil Aku tuh Siapin Lima Tadinya Sepuluh Cuma Kalau sepuluh tuh Aku malah jadi Kayak Lima nya udah template Aku udah isi limanya Template Kayak limanya tuh Aku inget banget Kayak gini Hidup Sehat Bernapas Orang tua Keluarga Kayak orang tua Sama kakak Itu udah template Lima itu Selalu ada di lima terapas Jadi kayaknya aku Mau ringkas lagi Jadi lima Supaya nulis yang Nggak terlalu banyak juga Sama Biar bener-bener Hal-hal yang Apa sih yang terjadi Hari ini Aku sangat-sangat syukuri Bukan aku Nggak mensyukuri Aku punya keluarga Dan masih bernapas ya Cuma aku pengen Lebih detail aja gitu Aku pengen nggak template Nah habis itu untuk Hari-harinya aku tulis Huruf sambung kayak gini Habis itu aku kayak Seet Nih liat ya Ini hari Wetness Day Habis itu tinggal aku tarik aja Seet Habis itu tuh aku isi lima Cuma pas akhir-akhir tuh Aku tambahin Tiga kolom ekstra Yang pertama itu Hal positif yang aku lakukan hari ini Yang kedua itu Hal negatif yang aku lakukan hari ini Dan yang ketiga Hal yang ke depannya Atau hari selanjutnya Pengen aku rubah Nah ini Aku dapet dari Buku Filosofi Teras Jadi Kalo misalnya kita baca buku Jangan sekedar baca doang Tapi Kalo bisa Dipraktekan juga Kayak ini aku mencoba Untuk mempraktekannya Dari hal kecil dulu Kayak dari Buku jurnal aku Nah Terus ini opsional banget Banget-banget-banget Kalian bisa gambar sendiri Cuman Jujur aja ini posisi aku Pas bikin video tuh Kalian bisa lihat tangan aku Dari sebelah kiri Kalian Tau betapa encoknya Pinggang saya Nah jadi aku Pasang-pasangin Stiker aja Cuman Sebenernya contohnya Aku liat di Pinterest tuh Kayak gambar tangan gitu Nih kayak gini Contohnya Kalian bisa Gambar kayak gitu juga Itu juga udah bagus banget Dan gambarnya Simple banget Cuman Seperti yang kalian liat Karena stiker aku tadi Seabrek Yaudah Aku tempel-tempelin aja Ini kayak bunga kapas gitu Kalau gak salahnya gak sih guys Nah ini aku bikinnya Kayak agak-agak Abstrak gitu Kayak menjelar dari atas Menjelar dari bawah Ya Sebenernya aku kurang Puas sama hasil Sampulnya Karena stikernya Agak awkward gitu ya Cuman ya Sudahlah Nah ini bunganya juga cocok banget Di kolom-kolom kosan Kayak gitu Terus stiker bahasa Jepangnya Yaudah Aku pasang aja disitu Ini dia Hasil jadinya Gimana menurut kalian Oh iya Ada beberapa yang aku rubah Jadinya tuh seperti ini guys Karena aku suka rubah-rubah Kalau misalnya Lagi nganggur gitu Aku suka aja ngeliatin itu Sambil aku rubah-rubah sedikit Aku tempel-tempelin stiker sedikit Dan Yang gratitudenya juga Aku gak bikin sampe habis ya Bulanannya Karena biasanya Aku juga bikinnya tuh Gak seblek sekaligus Bikin sebanyak ini Aku bikinnya tuh dikit-dikit dulu Kayak misalnya mulai dari kalendernya dulu Habit trackernya dulu Sampulnya dulu Habis itu gratitudenya Aku gak bikin yang kayak Satu sampe tiga puluh gitu Aku bikinnya satu sampe sepuluh Habis aku bikin lagi Kayak gitu sih Soalnya kan capek ya Jadi buat kalian yang mau bikin jurnal Bikin aja Gak perlu bagus Yang penting manfaatnya Karena menurut aku ini sangat-sangat Menambah keproduktivitasan kita Dan kayak ngemark gitu Nenandain Mana-mana aja nih Kebiasaan yang sudah kita lakuin Dan mana-mana aja yang belum Untuk diimprove Bulan berikutnya Oke guys Jadi segitu dulu video dari aku Sorry banget Kalau misalnya videonya masih low quality Soalnya aku nge-record sendiri Tengah malam gitu Aku bingung banget Pala aku udah sakit banget Aku pengen nge-recordnya tuh Bener-bener 1 Agustus Di awal bulan Walaupun uploadnya mungkin agak terlambat Yang Miany-miany Terus semoga Mungkin nanti Kalau misalnya kalian suka Aku bikin kayak gini Kalian komen aja Nanti aku bakal pikirin Setup yang lebih bagus Seperti Youtuber-youtuber Jurnal lainnya Karena aku suka banget Bikin jurnal ini Dan aku seneng juga Kalau misalnya Kalian ada ikutan Bikin jurnal ini Karena aku Seperti yang aku baca di DMDM Lumayan banyak yang bikin jurnal Karena aku udah bikin Habit Tracker Dan banyak yang bilang Kalau misalnya itu membantu Jadi kalau misalnya kalian mau bikin Buruan bikin Nggak harus bagus Yang penting Manfaatnya Oke guys Gitu dari video dari aku Semoga kalian suka Selanjutnya video kali ini Kalau misalnya kalian suka Jangan lupa di like Comment dan subscribe Ke channel ini Karena saya sebut gratis Dan komen juga Kalau misalnya kalian udah bikin Jurnal kalian Dan kalau misalnya kalian mau aku lihat Tolong tag aku di Instagram At Jisih Gajian Semoga-semoga Karena aku Mau banget liat Jurnal bikinan kalian Bye-bye